Selamat malam Pramal semua, kalau udah jam segini enaknya ngapain ya? Mending istirahat dulu sini sambil nonton film dari kita. Film hari ini judulnya The Wolf of Snow Hollow. Di film ini, semua orang gak ada yang berani keluar malem-malem. Wah, ada apa ya sampe pada takut gitu? Penasaran kan? Sama, mimin juga. Yaudah, kalau gitu sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok! Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene ini ada PJ Palfrey sama pacarnya Brianne. Mereka lagi liburan di Snow Hollow, Utah. Pas lagi makan malem, PJ sempet ribut sama dua pemburu lokal. Tapi untungnya gak jadi ribut, ditahan sama pemburu yang satu lagi. Balik dari sana, mereka berendam air panas di bawah bulan Purnama. Jailah! Udah, PJ masuk duluan. Mau mandi. Lagi anak-anak mandi, tiba-tiba airnya berubah panas. Dia langsung mikir si Brianne yang iseng ngebuka air panasnya. Pas dia keluar, dia malah nemuin Brianne udah tewas dengan kondisi tubuh yang hancuran-hancuran. Wah, itu ada jejak kaki binatang apa itu ya? Sherif setempat datang ke TKP. Ada Sherif Headley, Julia, dan beberapa petugas lainnya. Setelah dicek, ada yang aneh. Alat kelamin sama organ-organ dalamnya tuh hilang. Dan besok paginya, John dikirim ke TKP. By the way, John ini anaknya Sherif Headley ya. Dia lagi berjuang atasin masalah pengelolaan amarah sekaligus masalah alkoholismenya dia. Abis itu, Sherif Headley sama John balik nih ke kantor. Dia nyerahin kasus ini ke John. Dan ini, John sama timnya mulai ngebahas tentang kasus kematiannya Brianne. Si Ray gak mau masalah ini digede-gedein. Anggap aja tewas diserang binatang buas gitu. Tapi John gak setuju. Mana ada serigala sampe ngambil alat kelamin sama organ dalam? Ini ada Hana, si instruktur Siki Salju. Pulang kerjanya udah malem nih. Aduh, mana bulan purnama lagi tuh. Dia denger ada lolongan serigala. Tiba-tiba, muncul serigala jadi-jadian di depan dia. Dia diserang. Besok harinya, John nemuin anak sama mantan istrinya. Mantan istrinya minta Jenna anaknya itu tinggal sementara sama John. Biar si John bantu ngurus kepindahannya Jenna buat kuliah. Lagi di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Bo dateng. Ngasih tau ada yang tewas lagi. Ini ada info dari tim forensik. Katanya ada bekas gigitan di leher sama tangannya. Karena Bo ngomongnya pelan, si John nyuruh dia teriak. Dia gak denger. Pas si Bo teriak, bilang kalau itu gigitan serigala, wartawan yang ada di situ jadi denger. John kesel, karena info itu kedengeran wartawan. Jadi gelut tuh dia sama Bo. Lagi ribet sama kasus ini, ditambah sama masalah keluarga, udah, makin stress aja itu dia. Akhirnya, mulai minum-minum lagi dia. Gagal perjuangan rehabnya selama ini. Besok paginya, John baru dateng nih. Ada rapat sama Sheriff Hadley. Di situ, Bo minta maaf. Tapi sayangnya, John udah keburu ngirim dokumen buat mencat dia. Oke, ini rapatnya dimulai. Sheriff punya usul, buat datengin orang yang ahli sama hewan buas. Sheriff yakin itu serigala. Atau mungkin itu malah werewolf? Manusia serigala? John masih tetap yakin, kalau ini tuh ulah manusia, bukan serigala atau werewolf. Karena ribut-ribut, Sheriff mau pergi duluan. Tapi dia merintahin, penyelidikan ini tetap berjalan. Yaudah, ini si Julia ngasih info dari tim forensik. Katanya, ditemuin bulu yang mirip bulu serigala. Udah gitu, bener, ada beberapa gigitan juga. Besoknya, John sama Julia lagi di jalan. Eh, ada yang ngelempar botol ke mobil mereka. Tapi pas dicek, gak ada siapa-siapa di sekitar situ. Nah lo, mereka sampai nih ke tempat si PJ. Mau ngembalikan barang-barang yang ketinggalan. PJ kelihatan bener-bener kehilangan Brian. Sampai lihat barang-barangnya aja tuh gak kuat. Ini ada Liz sama anaknya. Dia ketemu sama pria tinggi yang aneh gitu nih. Nanya-nanya mulu lagi. Liz mulai gak nyaman. Dia langsung lapor polisi. Eh, ilang itu orangnya. Sumpah, mincirigikin banget ya tuh orang. Jangan-jangan... Liz diintrogasi. Dia curiga kalau tuh orang tuh pelaku pembunuhannya. Selain Liz, mereka juga nginterogasi beberapa penduduk lokal lainnya. Di sisi lain, Sheriff lagi diperiksa dokter nih. Si Sheriff ketahuan ada sakit jantung. John minta ayahnya itu kerja di rumah aja. Tapi ayahnya gak mau. Jadi debat tuh mereka. Wah, bulan purnama lagi nih guys. Bakal ada penyerangan lagi kah? Karena kan werewolf itu berubah jadi serigalanya tiap bulan purnama tuh. Ini, Liz lagi di jalan pulang. Dia lihat ada rusak mati di tengah jalan. Pas dia lagi ngecek, tiba-tiba werewolf itu udah ada di samping mobil dia. Liz nyoba ngelawan. Tapi gak bisa. Akhirnya, dia sama anaknya tewas malam itu. Udah nih, makin kesel, makin gelisah aja sih John. Eh, eh, eh. Itu siapa? Kayak lagi ngebakar jasad orangnya itu. Mana ada tato serigalanya lagi tuh di tangan. Jangan-jangan. Udah dua orang ya berarti yang patut dicurigain. Yang jangkung tadi sama yang ini. Ini si John mulai nyari tahu tentang werewolf. Sampai keperpus tuh dia. Udah selang beberapa hari, John dikabarin dari tempat kerjanya Liz. Katanya, si pria jangkung misterius itu sempet nelpon ke situ. Dia kayak ngeganggu Liz gitu dengan alasan mau beli toner buat printernya. Dari telpon itu, ketahuan kalau si pria jangkung nelponnya dari telpon umum. Mereka langsung datengin tuh telpon umumnya. Tapi gak nemuin petunjuk apa-apa di sana. Semenjak hari ini, jam malam mulai berlaku di kota Snow Hollow. Pengawasan juga mulai lebih aktif dari sebelumnya, biar cepet ketangkep lakunya. Nah, bulan purna malagi nih, semua siap-siap buat patroli. Baru juga mau mulai, eh kena serangan jantung lagi tuh si Sheriff. Dan akhirnya, sekarang dia setuju buat pensiun. Dia juga mau mulai jalanin pengobatannya. Malam itu juga, Jenna malah keluar ketemuan sama pacarnya. Pacarnya panik, karena ada ibu-ibu yang ngeliat mereka berduaan. Jenna sadar, tuh ibu-ibu kayak ngasih tahu mereka ada sesuatu. Tiba-tiba, neighbor, sorry. Kebetulan, John yang jawab panggilan 911 dari si ibu tadi itu. Aduh, pecah itu kaca jendelanya. Untung pas banget si John sampe. Ditembak-tembak tuh, tapi sayangnya gak kena. Tuh werewolf kabur. Kaget dong dia, ternyata Jenna yang diserang. Mana pacarnya kabur lagi, suai bener. Marah lah si John. Udah tahu jam malam, si Jenna malah keluyuran. Jenna juga jadi ikut marah, karena si John gak nanya keadaan dia dulu, malah langsung ngomel-ngomel. Padahal kepala dia berdarah, kebentur tadi pas jatuh dari mobil. Sementara itu, tim lain nemuin wakil syarif yang udah tewas. Dan jasadnya dimasukin ke dalam tempat sampah. Wah, gile. Ini Jenna sama Headley dirawat sekamar nih di rumah sakit. Sedangkan si John masih kesel sama Brock, pacarnya Jenna. Dia datengin tuh rumahnya. Terus dia nyerang Brock. Ricu-ricu. Ibunya Brock naburin bubuk merica ke John. Eh, kena anaknya juga. Tapi ada bagusnya sih. Ibunya jadi tahu kalau Brock jahat sama Jenna. Balik ke rumah sakit, Jenna ngasih tahu Headley meninggal. Sakitnya udah parah ternyata. Semenjak kehilangan ayahnya, ditambah frustasi sama kasus itu, John makin parah kondisinya. Udah selang beberapa hari, ditemuin mayat pria yang tinggal di mobil karavan di luar kota. Orang itu tewas karena overdosis heroin. By the way, ini tuh orang yang ada status regalnya itu loh. Polisi jadi yakin, kalau orang itu pembunuh yang selama ini mereka cari-cari. Karena dari ciri-cirinya mirip sama ciri-ciri yang selama ini disebutin sama warga. Orang itu ngoleksi banyak pisau, dan dia juga melihara serigala. Nggak cuma itu, polisi juga nemuin jasad wanita di halaman belakang rumahnya. Petugas koroner ini malah nyindir si John. Dibilang John nggak becus nyari pelakunya. Dia juga bilang, mau ngasih tahu ini semua ke wartawan. Karena kesel, akhirnya petugas koroner itu dipecat sama John. Yaudah, ini John sama Julia mau balikin barang-barang bukti yang dipakai buat penyelidikan. Udah selang beberapa hari, si PJ nelfon Julia. Katanya, di barang bukti yang dibalikin ke dia itu, ada alat pencabut jahitan. Dan itu bukan punya dia. Yang Julia tahu, alat itu tuh biasa dipakai buat taksidermi. Oh iya, taksidermi itu seni pengawetan dan pengolahan jasad hewan. Biar bentukannya sama kayak pas hewan itu masih hidup. Biasanya buat pameran atau dipelajarin gitu lah ya. Julia langsung otw ke rumah Paul. Dia itu ahli taksidermi di kota itu. Dan ternyata si John ada di sana. Lagi mau balikin barang bukti juga. Mana si John disuruh masuk lagi? Katanya si Paul mau denger tentang kasus itu. Dan anehnya, masa dia nanya kabar anaknya John? Seakan dia tahu kalau Jenna abis diserang. Wah, wah. Jangan-jangan benar nih dia pelakunya. John sadar. Dia langsung buru-buru pamitan. Tapi dia balik lagi. Dia minta Paul buat diri tegak. Dia pengen lihat tinggi badan aslinya si Paul. Benar. Tingginya itu hampir tujuh kaki. Atau dua meteran. Persis sama perkiraan polisi. Si Paul langsung nutup pintunya. Kabur dia. John coba minta bantuan. Tapi gak ada yang jawab. Akhirnya dia nerobos masuk sendiri. Dia nemuin ruang kerja. Dan disitu ada kepalanya si Hana. Pas John kaget balik badan, tiba-tiba Paul nusuk perut dia. Dicekek sambil dia angkat itu si John. Kuat banget ya. Karena denger ada sirina, si Paul langsung jatuhin John. Paul langsung pakai kostum serigala yang dia bikin sendiri. Bener ya berarti, alat yang tadi ditemuin itu tuh emang punya dia. Paul kabur ke hutan. Di sisa-sisa tenaganya, John ngejar si Paul. Ketangkep tuh. Gelut mereka. Tapi John udah gak berdaya. Untungnya gak lama Julia datang. Langsung ditembak itu si Paul. Akhirnya, John nembak kepala Paul berkali-kali sebelum dia pingsan. Di akhir scene, alurnya maju nih ya. Julia diangkat jadi sheriff di Snow Hollow. Gantiin Headley. Dia sama John bantu Jenna pindahan ke asrama kampusnya. Dan hubungan John sama Jenna juga sekarang udah membaik. Karena kondisinya John juga udah stabil lagi sekarang. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Walls of Snow Hollow. Kirain werewolf beneran ya Pramal. Taunya, si Kopet yang terobsesi jadi werewolf. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita at radiomalam.id Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya.